Terima kasih. Sebenarnya sih kalau buat kembali turun ke jalan sih ada rasa takutnya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kalau kita gambarnya izin dulu atau ada pesan-pesan yang baik atau gimana pun. Akan tetap ya? Tetap aja aman aja. Akan tetap. Seperti ini misalnya, titipkan negeri ini padamu, kutitipkan negeri ini padamu. Apa nih jadi kalau bisa curhat ke Bung Karno dan Bung Hatta, apa curhatan yang mau disampaikan? Boleh kita lihat juga ada yang mau disampaikan curhatan? Kita curhat malam ini. Mungkin kita nulis ini buat... Ambil kutipan dari Bung Karno, beliau itu kan apa berkata kayak kutitipkan negeri ini padamu... Sebuah amanah aja buat aku sendiri, kita semua mungkin bahwasannya semangat beliau tetap ada pada kita dan amanah beliau untuk kita meneruskan semangat-semangatnya akan terus dijalankan. Lewat berbagai cara, termasuk lewat mural yang ada di jalan-jalan. Jadi akan terus, titipannya akan terus dijalankan. Kalau bisa curhat, Bang Haris, saya ke Faldo dulu. Apa curhatan Anda, Faldo, ke Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, ini negeri kita, bagaimana negeri kita sekarang? Ya, Bung Karno dan Bung Hatta tadi disampaikan, mengajarkan kita tentang keberanian dan kejujuran. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta juga mengajarkan kita tentang kenegarawanan. Mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan kelompok kita, geng kita, atau personal kita pribadi. Ini negara demokrasi, ruang dialog terbuka. Jika bermasalah, pasti nanti Bang Haris pasti marah, Mbak Nanya pasti marah. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, kita yakin teman-teman yang bikin mural adalah orang negarawan. Yang tidak akan mau melanggar hukum. Bang Haris, kalau bisa curhat, curhatannya apa? Saya mungkin nggak curhat kalau ke Bung Karno sama Bung Hatta, cuman saya mau request aja. Saya palingnya minta ke Bung Karno untuk bikin tweet, atau posting gambar di Instagram, atau bikin konten di Youtube, untuk menyemangati anak-anak muda yang merepresentasikan keberanian dan kelugasan Bung Karno. Saya bakal minta ke Bung Hatta untuk bikin nge-tweet, atau Instagram, atau bikin video Youtube, atau apapun gitu, untuk terus menyemangati para pemimpin negara, terutama Mahkamah Agung, Komnas HAM, atau juga Ombudsman, untuk berani menerapkan prinsip jujur dalam rangka mengontrol pejabat-pejabat negara yang mainin harga vaksin, yang mainin harga-harga di tengah pandemi ini. Dan itu cocok dikuliahin, ada rentetan kuliah yang nge-pop dari Bung Hatta. Mungkin saya mintanya itu aja dua, sama dua Bung kita itu. Bung, ini negeri kita. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa malam ini, Bang Haris Faldo. Terima kasih. Selamat bertugas. Ada amanah baru untuk Faldo di Seknek. Salam buat Pak Pratikno. Siap, salam balik dari Pak Menteri. Dan terima kasih kepada teman-teman Nebertulevis yang sudah begadang untuk bikin mural di Mata Najwa malam ini. Terus berkarya, teman-teman. Terus berkarya untuk semua yang ada di luar sana. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semua, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia adalah proyek bersama jutaan manusia. Para pendiri hanya lokomotif yang berdiri paling muka. Mereka memberi banyak pelajaran tentang kemenangan dan kekalahan. Ihwal tetap menjadi Indonesia di tengah getir perseturuan. Angkatan pelopor telah menunaikan tugas membuka jalan generasi berikutnya yang mesti terus membangun jembatan. Agar cita-cita kemerdekaan tersambung hingga masa depan agar tidak terputus jalinan visi besar dengan kenyataan. Indonesia bukan sejarah yang mati atau potret lawas di dalam peti, namun sehimpun janji yang mesti diisi. Oleh tangan-tangan yang ulet memahat masa depan, kaki-kaki yang kokoh mengejar ufuk pengharapan. Setiap jengkal tanah air tak ubahnya hamparan kanvas raksasa, kata dan laku kita semua yang jadi legenda di dalam peta. Yang hanya bisa merangkak merayaplah, yang hanya bisa berjalan majulah, yang sanggup berlari paculah sampai habis lelah. Sembari mengutuk para bandit dan menjunjung yang papa dan sakit, Indonesia akan kita rapalkan dalam isak maupun jerit. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, duduk terpendamku, menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan menduk, kemanusiaan itu. Seperti terang pagi, rekakan harapan, nepis kabut gelap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!